Para petugas manakib, Ustaz-Ustazah, Ikhwan Akwat, para pecinta kesen jiwa, Bunda Hayas keluarga, orang-orang yang mensukseskan acara manakiban online internasional, keluarga besar manakiban online internasional yang saya hormati, yang berbahagia. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan memberikan atau membacakan, mengingatkan wasiat amanah daripada pengerasa Abah di dalam bab Fado il-Syuhur, yaitu yang berbicara tentang maghfirah, berbicara tentang ampunan Allah SWT. Abah Awas di dalam kitab Fado il-Syuhur merujuk banyak ayat Al-Quran, salah satunya potongannya adalah A'udhu Billahi ibn al-Shaytan al-Rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa sari'u ila maghfirotim mirrabbikum, Al-Ayah, bersergeralah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Kemudian di dalam bab Al-Maghfirot ini juga, Abah Awas membahas tentang doa. Udu'uni astajibulakum, mintalah kepadaku, maka niscaya akan aku kabulkan untukmu. Bapak, Ibu, Iswan Akhwar, para pecinta kesenjiwa, kalau kita melihat bahasan di dalam bab ini menjadi penting tentang ampunan Allah, dan juga doa. Karena banyak sekali saya mendengar ada beberapa orang yang mengatakan bahwa kenapa Abah ini, ajaran kita ini, seolah-olah tidak mementingkan kita beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Seolah seperti itu. Seperti ketika ada orang mengatakan kenapa Suriyalaya ini selalu mengagung-agungkan Syekh Abul Qadir. Tetapi tidak banyak salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Padahal ketika dipelajari secara dalam, maka mereka akan tahu bahwa di sini, di ajaran Toriqoh ini, di ajaran kita semua, diajarkan sesuatu yang luar biasa. Ketika berdoa, kalau kita lihat usaha-usaha kita, membalik-membalik kita, bahkan pengerasa Abah jarang sekali, berdoa panjang sekali. Kalau di luar sana, ketika orang doanya panjang, maka dia adalah disebut paling alim, orang paling patuh. Wah ini adalah orang hebat, yai hebat, ulama hebat. Kenapa doanya panjang sekali? Kita lihat pengerasa Abah pendek sekali. Saya ingat ketika pada zaman masa Abah An-Num masih ada, Abah Awas itu sering diminta untuk memimpin doa dalam acara-acara maulid di Suriyalaya, acara wisuda, acara-acara ulang tahun, pondok pesantin Suriyalaya. Doa Abah sangat sedikit. Abah hanya beberapa doa saja, terakhir, Allahumma la kalkul wa minkalkul wa bi kalkul wa li kalkul wa li kalkul wa nantalkul wa kulu kuli bi rahmati ar-ma'kirin wa alhamdulillah al-fadihah. Seperti itu contohnya. Nah, ini menjadi sesuatu yang luar biasa menarik. Saya pernah mendiskusikan hal ini dengan beberapa orang yang baru mengenal Suriyalaya. Ajaran Toriq wa Qa'l-Ishabandiyah. Abah Awas mengatakan bahwa di dalam kitab Faduli Syuhur ini, kita ketika meminta ampunan kepada Allah tidak cukup dengan istighfar. Nah, kalimat ini menjadi berbahaya kalau sampai di sini kalimatnya. Sementara orang di sana untuk meminta ampun kepada Allah harus memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Itu contohnya. Nah, ternyata kalau kita pelajari, ternyata di dalam istighfar itu, Sebenarnya ada satu ampunan yang kita minta kepada Allah. Abah Awas mengatakan di dalam zikir itu ada ampunan. Di dalam zikir itu ada ampunan. Karena banyak orang yang beristighfar dengan melafalkan kalimat-kalimat istighfar. Tetapi dia tidak betul-betul merasakan kehadiran Allah. Tidak betul-betul dia meminta kepada Allah dengan tulus hatinya bersama Allah. Nah, ketika orang zikir, itulah hakikat ampunan. Jadi, Abah mengajarkan murid-muridnya, bagaimana caranya untuk kita meminta ampun kepada Allah, Apa tidak boleh kita beristighfar? Abah mengatakan, bukan tidak boleh. Itu perlu kita astagfirullahaladzim. Tetapi kita diajarkan untuk banyak berzikir, karena hakikat zikir adalah istighfar. Semakin dia banyak berzikir, maka dia banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin dia banyak berzikir, maka dia semakin banyak meminta ampunan kepada Allah. Semakin dia banyak berzikir, maka dia bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mesti kita pahami. Jangan sampai kita potong. Artinya apa? Kita penting istighfar astagfirullahaladzim. Tetapi ketika orang berzikir dengan sungguh-sungguh sebanyak-banyaknya, maka dia adalah minta ampun kepada Allah. Jadi Bapak, Ibu, Ikhwan, Akhwan, kalau diantara kita termasuk saya, kita semua, banyak dosa yang kita lakukan, maka kita mesti banyak berzikir. Dengan banyak berzikir, hakikatnya kita minta ampun kepada Allah. Abah Aus, di dalam satu manakib, saya mendengar sekali bagaimana hebatnya Abah menjamin bagi murid-murid Tariqoh. Bagi murid-murid Tariqoh, bahwa dengan banyak zikir, maka hakikatnya Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Maka ketika ada seorang ustad yang mengatakan bahwa kita ini masih banyak dosa, kita ini masih banyak kesalahan-kesalahan, maka hati-hati, kata Abah, ini jangan-jangan pancingan. Ini adalah pancingan iblis. Kalau begitu, Tariqoh dibubarkan saja, katanya. Justru Tariqoh ini lahir, justru Tariqoh di dalamnya ada zikir, zikir itu adalah mengampuni dosa-dosa orang yang sudah talqin. Mengampuni dosa-dosa orang yang telah berzikir kepada Allah SWT. Dan hakikatnya kita semua, dan sebenar-benarnya kita semua telah talqin zikir. Kita telah mengamalkan kalimat, La ilaha illallah. Maka Abah Aus menjaminkan kita semua adalah para pecinta kesucian jiwa. Nah ini mesti kita terima. Tergantung keyakinan kita kepada Abah, kepada Allah SWT. Kita mesti meyakini bahwa Abah bersabda kita ini adalah para pecinta kesucian jiwa. Kalau seandainya kita sama dengan orang yang belum bertariqoh, bubarkan Tariqoh, itu kata Abah. Abah mengatakan, bubarkan Tariqoh. Buat apa? Kalau kita sama dengan orang luar sana yang tidak talqin zikir. Nah dengan talqin zikir inilah, Alhamdulillah, Alhamdulillahillahi faddolana ala qathirimina ibadil mu'minin, kita semua adalah para pecinta kesucian jiwa. Dengan syarat apa? Talqin dan amalkan zikir sebanyak-banyaknya. Zikir sebanyak-banyak itu bukan 165. Zikir sebanyak-banyak itu bukan 1000. Zikir sebanyak-banyak itu bukan 5000. Zikir sebanyak-banyaknya adalah dawam. Seterusnya lupa ingatkan Lupa ingatkan Itulah hakikatnya kita Di dalam rangka kita menggapai Ampunan Allah SWT Nah jadi ini kita sudah bicara Tentang hakikat Di dalam tasawuf Kalau kita lihat dari perspektif Perspektif syariat ini menjadi porno Menjadi pertikean Menjadi diskusi yang tidak menarik Menjadi pro kontra yang terus menerus Padahal kita disini adalah Hanya untuk orang sudah Talkin saja Hakikat ini kita pahamkan Untuk kita semua Nah maka Bapak Ibu kita bersyukur Dengan kita banyak berzikir Hakikatnya kita minta ampun Kepada Allah SWT Itu yang pertama Yang kedua Abah mengatakan di dalam kitabnya Berbicara doa Abah mengatakan bahwa Kita tidak tahu doa kita ini Kapan dikabulnya Karena yang memberikan terkabulnya doa itu Adalah Allah SWT Entah kapan Dimana saatnya Waktunya Hanya Allah yang tahu Nah tetapi Abah mengatakan apa Doa kita sudah dijamin Oleh Allah bakal terkabul Allah menjamin terkabulnya doa Kata Abah Menurut apa yang Allah pilihkan untukmu Bukan menurut keinginanmu Dan waktu yang Allah tentukan Bukan waktu yang engkau pilih Nah artinya apa Disini Kita dijamin Doa-doa kita terkabul Dikabul oleh Allah SWT Tetapi Allah yang menentukan waktunya Saatnya Kapan yang tepat buat kita semua Nah maka disini Abah mengatakan apa Kita banyak berzikir saja Karena hakikat zikir itu Adalah Hajat yang terkabul Hakikat berzikir itu adalah Ampunan yang diampuni Dari dosa-dosa Hakikat zikir itu adalah Semua keinginan yang kita inginkan Itu hakikat zikir Semakin banyak kita berzikir Kata Abah Maka hakikatnya kita banyak berdoa kepada Allah Karena sekarang banyak Kata Abah Orang yang berdoa Tetapi tidak berdoa kepada Allah Kok bisa Doanya panjang-panjang Menggunakan bahasa yang tidak kita mengerti Kita hafalkan doa-doa itu Sehingga apa Orang sibuk Menghafalkan teks doa Kata Abah Itu bukan sedang berdoa Tetapi sedang Membaca teks doa Masya Allah Disitu saya kaget sekali Pantes saja Selama ini kita Merasa doanya bagus Kalimatnya bagus Teknya bagus Dengan sasra-sasra Arab Kita panjatkan kepada Allah Ternyata kata Abah Itu bukan berdoa Tetapi sedang membaca teks doa Gitu kata Abah Kenapa Karena berdoa itu adalah hakikatnya Tersambungnya hati kita kepada Allah Kebersamaan kita Bersama Allah Tetapi ketika kita Membaca teks doa Kita fokus kepada Tajwidnya Benar salahnya Gitu ya Kita hafalkan Maka kita lupa kepada Allah Seperti kita tidak merengek Seperti membaca nasikah saja Seperti kita meminta Kepada ibu kita Kan dulu kita Dengan setulusnya Menghadirkan diri kita Pikiran kita Perasaan kita Hati kita Minta Uang kepada orang tua Waktu kecil ya Kita merengek Orang tua pun ngasih Tapi kalau kita pakai teks Pakai nasikah Kita minta Kepada orang tua kita Maka menjadi lucu Gitu ya Dan akhirnya Tidak ada keseriusan Kita kepada orang tua Sama mungkin doa juga Sama Ketika kita meminta Sama Allah Hanya menghafalkan Tekstek doa Tetapi ketika Kita berzikir Kita menghadirkan Allah Meminta Itulah hakikatnya Kita berdoa Maka bapak ibu Introspeksi buat saya Kita semua Jangan-jangan selama ini Kita hanya membaca Tekst doa Bukan berdoa Kepada Allah Kalau berdoa Kepada Allah Adalah menghadirkan Allah subhanahu wa ta'ala Itulah kembali Kepada zikir Orang yang banyak Berzikir Maka hakikatnya Dia telah berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah maka kita Abah mengajarkan Kepada kita semua Dan saya pernah Berkali-kali Mendengar ketika Abah berdoa Ketika pada Masa Abah Anom Doanya adalah Doa yang sering Dilafalkan Setiap saat Doa Bada sholat Doa khutaman Saya pernah mendengar Abah ketika Di dalam Bisuda Abah pembagian Baca doa Abah hanya salam Kemudian Abah langsung Baca Allahumma yaqaudial hajat Allahumma yaqafil muhimmat Allahumma ya da'afil al-baliyat Allahumma ya syafil amran Allahumma ya jibada'awat Allahumma ya arhamu rahimin Seperti itu saja Langsung ditutup Allahumma la'kalkul wa minkalkul Dan seterusnya Setelah itu Al-Fatiha Artinya doa itu Sering kita baca Doa itu Sering kita zikirkan Doa itu Sering kita khutamankan Nah itulah doa Yang mendarat daging Karena Doa itu Adalah kebiasaan Yang kita baca Setiap amalia Nah maka Disinilah Abah mengatakan Anna zikro al-kathir sababun Wasyartun Wa'illatun Wa'illatun Linailil maghfirah Nah sama tadi Hakikatnya orang banyak berzikir kepada Allah Sebab Menjadi sebab Menjadi syarat Menjadi alasan Wa'illatun Menjadi wasilah Linailil maghfirah Untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan zikir banyak itu Adalah zikir yang Dawam Zikir yang Lupa Ingatkan Lupa Ingatkan Lupa Ingatkan Artinya Zikir yang tidak ada hitungannya Dengan tasbih Tidak ada hitungannya Dengan angka-angka Zikir yang banyak Ada zikir yang Terus menerus Nah disinilah Ketika kita zikir Terus menerus Yang Dawam inilah Hakikatnya kita Sedang terus Meminta ampun Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika kita zikir Terus menerus Lupa ingatkan Lupa ingatkan Hakikatnya kita terus Meminta berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka disitulah Kita lihat Orang-orang Yang dekat dengan Abah Berkelimpahan Apa yang dia inginkan Dia niatkan Guru kita Pengersa Abah Aus Pengersa Abah Anom Pengersa Abah Sepu Beliau tidak banyak Berdoa meminta Kepada Allah Beliau seolah Tidak banyak beristighfar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hanya banyak Berzikir kepada Allah Orang mengatakan Kok hanya zikir saja Tidak pernah beristighfar Kok hanya zikir saja Tidak berdoa Sungguh yang sebenarnya adalah Dengan dia zikir Hakikatnya dia Banyak beristighfar Dengan dia berzikir Hakikatnya dia Banyak berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Orang tidak tahu Sebenarnya Kenapa kita banyak berzikir Karena kita banyak beristighfar Hakikatnya Kenapa kita banyak berzikir Hakikatnya kita banyak kebutuhan Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semakin banyak kebutuhan Semakin berzikir Jadi kalau Di antara kita Yang zikirnya sedikit Berarti Kebutuhannya sedikit Hajatnya sedikit Tidak banyak keinginan Tapi orang-orang Yang zikirnya banyak Wah ini banyak kebutuhan Banyak keinginan Nah mulai sekarang kita sadari Berarti kita banyak keinginan Selamat dunia akhirat Kita banyak Bagaimana Anak isi kita soleh-soleha Bagaimana kita Keinginan-keinginan duniawi Dan akhirat Kebahagiaan Maka kita Berbanyak zikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan banyak berzikir Hakikatnya kita Banyak minta ampun Kepada Allah Dengan banyak berzikir Hakikatnya kita Banyak berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah 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 Faddulana Alakatiri Min'ubadihil Muminin Bapak Ibu Ikhwan Al-Fat Mari kita Sama-sama Kita tutup Karamah Barakah Pengurus Abawas Untuk kepentingan kita semua Khusus untuk Bapak Haji Sugeng Widodo Ditambah Kesehatan lahir dan batin Hajat yang baik Dikabul Allah Segala keinginannya Di hijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Barakah Karamah Barakah Amin Al-Fatiha A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmani Ar-Rahmani Waalaikum Al-Fatiha